kalau misalnya kita punya reaksi persetimbangan A menjadi B misalnya kemudian pada A menjadi B ini misalnya kita ubah temperaturnya, kita ubah tekanannya, kita ubah volumenya, kita ubah jumlah mol yang bereaksi, maka apa yang terjadi? atau bagaimana responnya? bagaimana respon persetimbangan, tanda perubahan-perubahan parameter ini, temperatur, tekanan volume, dan jumlah maut ini yang kita bahas pada pagi hari ini oke nah kita awali dulu yang pertama temperatur bagaimana temperatur bisa mempengaruhi konsantra kesetimbangan oke, kemarin kita sudah dapatkan hubungan antara ini dikit-kit dengan KP kemarin itu jatuhnya sama dengan min et lem HP oke kan ya ini ya kemarin kita dapatkan oke atau bisa kita tulis ini loan KP sama dengan delta G per min RT ya benar ya teman-teman ya oke oke kemudian ini dikalikan dengan D per DT nah begini ya D per DT jadi yang sebelah kiri D per DT len KP ya yang saya di atas ini nah ini juga sama dikalikan dengan D per DT ya nah minnya tetap sini sekarang dikalikan D per DT ya ini berarti delta G Bisa dipahami nih teman-teman bisa pak oke oke untuk menyelesaikan ini kita ingat-ingat dulu kita ingat dulu hubungan antara apa yang namanya delta G ya dengan delta H dan delta S ya teman-teman ingatkan ya kita dulu punya persamaan G sama dengan H min T S ya atau S sama dengan G min H per tingannya kemarin juga kita penyakannya DG sama dengan VDP eh salahnya gimana sih mau balik ya SDT SDT plus VDP ya oke sehingga kita dapatkan ya pada pada atmosfer misalnya atmosfer ya atau P tetap ya pada P tetap kita dapatkan DG sama dengan SDT ya atau min S sama dengan DG per DT ya oke oke kita dapatkan ya jadi dari persamaan ini G sama H min PS kita dapatkan min S sama dengan G min H per T kemudian dari turunannya ini DG sama dengan min SDT plus VDP ya pada atmosfer atau ketanan tetap misalnya kita dapatkan DG sama dengan min SDT dengan min S disini sama dengan DG per DT ya maka ya maka oke min H per T itu sama dengan DG per DT ya benar ya teman-teman ya benar ini di sini ingin persenginan ya oke atau DT per DT itu sama dengan K per T min A per T atau DG per DT min G per T sama dengan min A per T ya ya mungkin ya jadi dimana kita tahu bahwa kalau kita punya persamaan G per T diperunkan tarah T teman-teman tahu hasilnya apa kira-kira apa ini U aksennya U aksennya kan berarti G-nya kan ya berarti turunannya G turunannya G itu ya DG per DT terus dikali dengan P-nya ya kan ya V-nya adalah seperti nah gitu kan ya baru ditambah kan ya ditambah dengan U-nya U-nya apa G kemudian sampai aksennya apa aksennya seperti kuadrat ya min kan ya min seperti kuadrat kan ya nah gini kan ya nah dapetkan yang oke maka teman-teman dapatkan nah ini seperti DG per DT min eh ya min ya min D per T nah benar ya benar Pak benar ya seperti DG per DT min G per T nah gitu kan ya oke berarti oke berarti kan gini ya DG per T min G per T kan ya G per T sama dengan sama dengan P D per T G per T G per T G per T kan ya ini ya oke benar ya oke tadi itu kita dapatkan DG per T DG per DT min G per T sama min H per T kan ya kalau sini DG per T min D per T ini benar ya ini kan DG per DT min G per T itu sama dengan T ini ya T dikali dengan D per DT G per T kan ya maka kita dapatkan DG per DT min G per T sama dengan T dikali D per DT G per T ya ini sama dengan DG per DT min D per T kan ya min H per T kalau di sini ya kalau di sini DG per DT nya berarti kan maka maka kita dapatkan berarti T D per DT G per T sama dengan apa apa teman-teman min H per T min H per T kan ya min H per T dari sini min H per T kan ya kita dapatkan ini kan ya min H per T atau D per DT G per T sama dengan min H per T kuadrat kan gitu ya oke berarti setelah saya ini udah kemungkinan ini ya D per DT D per T G per T kan ya D G per T kan ya berarti kan kita lanjutkan ini ya oke kita lanjutkan yang tadi itu oke tadi itu kan D per DT lan HP ya sama dengan min D per DT delta G per F oke kan ya oke kan ya iya pak ya ya atau berarti kan gini ya D per DT belan KP kan super R itu kan super R ini kan tetapan ya sebenarnya bisa kita taruh di luar ya ya ini turun kan hanya bukan tetapan berarti jadinya kan T per DT delta G per T ya nah gini kan ya oke nah ini dia ya D per DT D per T nah ini ya D per DT ini kebetulan ini kebetulan delta-nya ya kalau sini ya kalau tentu T nya delta G nya ya berarti kan nah gini kan ya sama berarti kan ya ini berarti bisa kita tulis seperti ini super R ya ini D per DT G per T min H per T kuadrat ya berarti kan min H karena ini delta berarti sini delta ya P kuadrat bener kan min H per T kuadrat min H per T kuadrat oke maka oke 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 yang ini namanya yang ini ya yang ini oke D per DT kalau delta G disini per T disini sama dengan min delta H disini berarti ya ini T kuadrat nah ini namanya kemarin sudah saya sebutkan ya ini ini namanya persamaan Gips dalam Hots ya namanya ini yang tadi kita pakai disini ya ini kita ganti dengan ini oke kita dapat seperti itu maka kita teruskan D per DT len KP sama dengan sekarang ini ini plus ya jadi min jadi plus kan ya berarti kan sisa super R delta H per T kuadrat ya lanjut ya berarti kan D len KP sama dengan delta H per R T kuadrat DT gitu ya ya DT nya sepindah ke kanan nah kalau ini kita integralkan D len KP kita integralkan ya ya kita integralkan delta H RT kuadrat titik ya dari keadaan 1 ke keadaan 2 ke keadaan 1 ke keadaan 2 ya apa integralnya ini KP len KP 2 kurangi len KP 1 ya benar ya ini len KP kan ya len KP dari keadaan 2 ya len KP 2 berarti ke len KP katukan ya kemudian super R super R super R kalau seperti kuadrat DT integralnya seperti kuadrat integralnya apa min seperti kan ya min seperti kan ya min seperti coba kalau min seperti teman-teman kurunkan dapatnya kan seperti kuadrat kan ya benar gak ya benar kan ya jadi seperti dari 1 ke 2 ya jadi seperti 1 dikurangi dengan min seperti 2 yang gini ya min seperti 1 dikurangi min seperti 2 ya hmm delta H ya delta H ya delta H ya berarti teman-teman dapatkan len KP 2 per KP 1 itu sama dengan delta H per R ini jadinya apa seperti 2 min seperti 1 ya gini ya 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 atau kalau kita modifikasi len KP 2 per KP 1 ini KP 1 sama dengan ini kan jadi kebalik ini kan seperti 2 kan ya min seperti 1 kan ya dan kan dari keadaan 2 kan ya berarti kan min seperti 2 dikurangi min seperti 1 kan ya iya Pak iya Pak sehingga ini kebalik juga iya Pak oke kalau saya salah dikoreksi ya langsung dikoreksi aja oke iya Pak T1 ya kayak gini ya benar iya Pak iya Pak iya Pak berarti kan delta H per R T2 min T1 per T1 kali T2 ya ya nah ini namanya persamaan Vanhoef namanya persamaan Vanhoef apa gunanya gunanya untuk melihat ya bagaimana pengaruh temperatur terhadap kestimbangan ya apakah temperatur mempengaruhi kestimbangan ya maka bisa kita lihat ya kalau T nya diubah dari T1 ke T2 ini dari T1 ke T2 maka K nya dalam hal ini KP KP nya akan berubah dari KP1 ke KP2 ya jadi kalau soal-soal seperti ini biasanya ya suatu reaksi kestimbangan misalnya pada T1 kemudian T nya dilaikkan ke T2 pada saat T1 dia punya KP namanya KP1 nah berapakah KP nya pada saat T2 nah kan gitu kan ya nah ini biasanya ditanyakan kan ya ya diketahui pasti nanti diketahui delta T nya berapa diketahui T1 nya berapa T2 nya berapa KP1 nya berapa nanti pertanyaannya adalah KP2 tinggal pakai rumah sini kan ya masukkan apa KP1 ini ya cari KP2 masukkan KP1 gitu kan ya masukkan delta H masukkan R masukkan T2 masukkan T1 sini maka nanti akan bertemu berapa KP2 nya yang ini ya oke sekarang coba kita ini ada praktikum nya nanti kita ada praktikum untuk materi ini sekarang coba kita memperkirakan ya KP atau KC KC menggunakan ya persamaan Vanhoff ya jadi kita bisa memperkirakan berapa KP berapa KC menggunakan persamaan Vanhoff apakah naik atau apakah turun ya menggunakan persamaan Vanhoff ya yang pertama ya misalnya reaksi exo ya exo termis kalau exo termis itu berarti kan delta H nya negatif ya karena terkenal ya ya jika temperatur dinaikkan jika temperatur dinaikkan berarti kan T2 lebih besar daripada T1 kan ya maka ya len KP2 dan len KP1 lebih besar atau lebih kecil coba kita lihat kalau ini negatif ya delta H nya negatif kemudian T2 nya lagi besar daripada T1 berarti ini positif T2 minta satu T2 nya lebih besar berarti ini positif ini positif negatif delta H nya negatif positif berarti sebelah kan ini negatif kan ya agar ini negatif berarti lennya harus len 0 koma kan ya lennya harus len 0 koma kan ya 0 koma berarti KP2 nya dengan KP1 nya lebih besar mana KP1 KP1 kan ya ya berarti kan gini ya karena nanti kalau len KP2 per len KP1 ya berarti nanti kan 0 koma ya kalau dilen kan berarti nanti negatif kan ya berarti kalau reaksi eksotermis ya temperaturnya dinaikkan ya maka konstanta kestimbangannya menjadi kecil konstanta kestimbangan menjadi kecil itu berarti reaksinya ke kanan atau ke kiri 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 kan ya kalau len KP2 nya ini sorry kalau ya menjadi lebih kecil kan berarti ke kiri kan ya kira-kira kenapa ke kiri dinaikkan temperatur tapi reaksinya balik ke kiri ada yang tau ke arah yang menyerah panas baru bisa jelaskan lebih lengkap karena reaksi eksotermis karena reaksi eksotermis itu akan ke kiri atau memberikati kereaktan kalau reaksi yang suhu nya dinaikkan kira-kira kenapa alasannya apa alasannya karena reaksi eksotermis kan menghasilkan kalor kalau menaikkan kalor berarti ibaratkan kutu positif pertama kutu positif kan saling bertolakan ya pak ya bisa dipahami ya jadi kan dia kan reaksi eksotermis 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 kan berarti dia melepaskan panas berarti kalau mau atau semakin banyak semakin banyak panas yang bisa dilepaskan ya berarti reaksi eksotermis itu kan semakin banyak kebentuk produknya jadi ini reaksi eksotermis dia melepaskan panas kalau panas dilepaskan semakin banyak berarti reaksinya itu semakin banyak produknya tapi kalau tapi kalau reaksi ini melepaskan panas tapi dari luar dari luar kita kasih temperatur atau kita kasih panas nah gitu kita kasih panas maka panas dari reaksinya itu akan terhambat keluar tidak bisa keluar terus makin sedikit yang keluar berarti kita menghambat reaksi jadi kalau reaksi eksotermis temperatur lingkungan atau kita kasih dengan temperatur kita tambahkan temperatur justru kita menghambat reaksi beda kalau misalnya kita lakukan sebaliknya ini reaksi eksotermis reaksi eksotermis ini kemudian bagian luarnya kita kasih dingin atau kita turunkan temperaturnya maka panas dari dalam sistem reaksi itu akan semakin banyak yang keluar reaksinya akan semakin banyak yang keluar mengeluarkan panas semakin banyak panas yang keluar semakin banyak panas yang keluar berarti semakin banyak produk yang terbentuk atau reaksinya semakin hingga ke kanan jadi kalau reaksi eksotermis yang harus kita lakukan adalah menurunkan temperatur di sekitar lingkungan sehingga produknya jadi terbentuk kalau kita kasih temperatur kita kasih panas justru kemudian kita menghambat panas yang ingin dikeluarkan oleh reaksi sehingga produknya menjadi terhambat ini kemudian menyebabkan Kp2 kalau kita naikkan temperaturnya Kp2 atau kosan tersebut pada temperatur pada 2 justru akan turun artinya produk sebelah kanan itu lebih sedikit dibandingkan dengan reaksi di sebelah tiri itu ya bisa dipahami ya teman-teman ya penjelasannya oke sekarang apa yang jadi kalau kita lakukan sebaliknya kalau ini berarti kalau jika temperatur diturunkan berarti kan T2 lebih kecil daripada T1 kan ya maka tadi teman-teman sudah bisa berikirkan kalau T2 nya diturunkan dan diberikan dingin ya maka pasti nanti produknya akan lebih banyak terbentuk kalau produknya lebih banyak terbentuk otomatis ya nanti Kp2 nya akan lebih besar gitu ya teman-teman ya Kp atau Kc ya sekarang kita lihat teman-teman reaksi endotermis ini delta H dari besar 0 ya dari besar 0 oke jika temperatur dinaikkan jika temperatur dinaikkan berarti kan T2 lebih besar daripada T1 kan ya kalau dinaikkan maka karena dia adalah endotermis menyerap temperatur maka kalau kita naikkan temperatur itu artinya kita memberikan energi pada reaksi tersebut ya maka produk yang terbentuk akan lebih banyak sehingga luan Kp2 nya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan luan Kp1 nya kayak gitu ya sebaliknya jika temperatur diturunkan ya diturunkan artinya T2 lebih kecil daripada T1 ya maka teman-teman bisa membayangkan ya maka ya luan Kp2 nya akan lebih kecil ya luan Kp2 nya akan lebih kecil daripada luan Kp1 kan ya karena tempatnya diturunkan artinya reaksi itu kehilangan energinya sehingga produk yang terbentuk semakin lebih sedikit ya karena lebih sedikit maka luan Kp2 nya akan lebih kecil dibandingkan luan Kp1 oke bisa dipahami ya teman-teman ya bisa Pak bisa oke kalau sudah sekarang kita lihat kasus kedua tekanan tadi temperatur sekarang tekanan oke ini juga sebenarnya sudah teman-teman perhatikan perubahan tekanan perubahan tekanan ini atau P itu tidak mempengaruhi dia tidak mempengaruhi Kp ya yang kata persimpangan ini menggeser hanya menggeser reaksi ke kanan atau ke kiri kenapa tidak mempengaruhi karena kalau yang tekanannya di sistem diubah maka kalau A berubah ya B juga berubah kan ya ini misalnya gini teman-teman teman-teman misalnya bisa paham ya ini misalnya kita isi dengan dengan gas dengan gas ini juga sama isinya gas ada dua gas ya jaktan produk ditutup kalau tekanannya ini ditambah ya ditambah ya maka tekanan kiri ini kan bertambah PMP juga kan bertambah ya sehingga Kp-nya tidak berubah ya kita tahu Kp misalnya ya misalnya antara P, A eh sorry P, 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 A ya kalau kita tambah tekanan di sini maka misalnya yang P, B yang biru P, A yang orang sini ya keduanya yang bertambah akan berubah ya kalau berubah maka hasilnya tidak tidak Kp-nya sebagainya tidak berubah ya sehingga tidak ada perubahan konsantan kestimbangan ya ada perubahan kekanan yang berubahnya bergeser ya reaksinya kita lihat kok bisa bergeser misalnya ya mungkin disini dua B kalau ini maka kita tahu Kp-nya adalah P, B kuadrat per P, A kuadrat kan ya ya dimana P, A P, A itu adalah praksimal A ya dikali dengan tekanan total ya tekanan total ya kemudian praksimal B eh sorry tekanan parcial B itu adalah praksimal B ya dikali dengan tekanan total ya ya maka ya Kp itu menjadi XB hari tekanan total ya kuadrat ya dibagi dengan XA ya dibagi dengan tekanan total ya ya ini gak kuadrat ya salah satu ya oke kita tahu bisa kita tulis jadi XB kuadrat per P kuadrat per XA P gitu kan ya atau jadinya XB kuadrat per XA ya dikali P ya dikali P oke kita dapatkan jadi kalau kita mengubah tekanan ya Kp-nya persamaan Kp-nya menjadi Kp-nya jadi XB kuadrat XA gini XA kali dengan P ya ini P P total ya P total kali P total ya P total itu maksudnya gini ya ya ini misalnya tadi ada gas dua gas ya ada dua gas disini ini apa dua gas disini kemudian ini ya disini nah gini ya kemudian ada pitupnya ini ada pitupnya disini ya sehingga kalau ini kita kita tekan dari atas ya tekan dari atas ya maka nanti tekanan ini P total ya ya maka tekanannya tekanan totalnya ya nah sehingga sehingga jika P total di per besar di total diperbesar ya maka ya apa yang terjadi dengan XB dan XA kalau P total kita perbesar tapi Kp-nya tidak berubah apa yang terjadi teman-teman halo bisa dibanding pertanyaan saya ya ya Kp-nya tetap di depan nilainya ya Kp-nya tetap apa yang terjadi dengan XB dan XA jadi pergeseran Pak ya XA jadi lebih besar kan ya iya jadi lebih besar XA jadi lebih besar XA itu fraksimolnya Pak fraksimol iya tadi fraksimol ya ini tadi ya fraksimol teman-teman pernah belajar ya tekanan pasial ya iya pernah Pak tekanan pasial itu adalah fraksimol dikali yang tekanan total ya ini teman-teman mungkin kalau pernah belajar hukum Dalton ya hukum Gas Dalton ya kalau dalam sebuah wadah misalnya ya dalam sebuah wadah seperti ini kita tempatkan dua gas ya maka masing-masing gas itu misalnya gas A dan gas B itu masing-masing punya tekanannya nah tekanan totalnya adalah tekanan masing-masing itu dijumlahkan nah dari mana dapat misalnya ada PA ada PB disini kan ya yang tertau ya maka kita harus tahu fraksimolnya A berapa fraksimolnya B berapa kali dengan P totalnya kali dengan P totalnya itulah tekanannya maka nanti P itu sama dengan PA ditambah dengan P ya gitu maka kalau P totalnya ini tambah besar agar Pnya tidak berubah ya hanya bergeser maka X A nya menjadi lebih 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 besar lebih besar artinya apa reaksinya ke ke kiri reaksinya ke kiri reaksinya kan ke kiri nah kita lihat ini ini kan A menjadi 2B kan ya A menjadi 2B ke kiri itu berarti untuk ke kiri untuk untuk reaksi ya A menjadi 2B ya reaksinya ke kiri ya nah kita simpulkan disini ya jika P diperbesar ya maka reaksi ya bergeser ya bergeser ke koefisien kecil jadi jika P diperbesar maka reaksinya akan bergeser ke koefisien kecil tadi contohnya apa A menjadi 2B kalau diperbesar maka reaksinya akan ke kiri akan ke A dari 2 mol ke 1 mol ya ke kecil kan ya oh eh kertanya dinaik apa itu kalau ya suaranya 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 loh ingat dulu ya oke nah sebaliknya jika T nya diperkecil ya maka ini reaksi ya akan bergeser ya ke koefisien ke koefisien besar ya jadi teman-teman harus lihat koefisiennya ya kalau ini kan koefisien kecil kan A yang B koefisiennya 2 ya berarti kalau tekanannya diperbesar maka reaksinya akan ke A ya baliknya kalau tekanannya diperkecil tekanannya diperkecil maka reaksi bergeser ke koefisien yang lebih besar ke B ya kalau ini ya jadi 1 ke 2 gitu ya oke kemudian itu untuk tekanan volume sebenarnya tidak ini ya volume nomor 3 ya volume ya ini kebalikan ya kebalikan tekanan ya ya karena membesar tekanan itu memperkecil volume memperbesar volume itu memperkecil tekanan ya ini artinya pembahasan tentang volume sama dengan pembahasan tentang tekanan kemudian konsentrasi juga ya konsentrasi nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya di misalnya di kumidata sudah ada kemudian katalis ya katalis juga bisa meneruhi kemudian penambahan penambahan nah ini ya nah ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi konsentrasi kestimbangan ya untuk yang 4 ya sampai 5 ini bisa teman-teman pelajari sendiri nanti dari berbagai buku dan semua belajar lainnya